Prabowo Subianto, sodara tancap gas mendekati parpol-parpol dari kubu perubahan. PKB menjadi parpol pertama dari kubu perubahan yang siap menjadi bagian pemerintahan Prabowo-Kelang. Tak lama setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto langsung tancap gas menyembangi kantor DPP-PKB yang merupakan salah satu parpol pengusung koalisi perubahan. Bersama dengan sejumlah petinggi partai Gerindra, Prabowo disambut hangat mantan rivalnya di Pilpres lalu. Dari pertemuan ini, Prabowo menerima keinginan PKB untuk bekerja sama dengan Gerindra dalam pemerintahan nanti. Sementara PKB menitipkan delapan agenda perubahan PKB kepada Prabowo. Dan saya menerima tadi penyampaian, penyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. PKB dan Gerindra ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih menghadapi berbagai agenda pembangunan. Bila PKB sudah terang-terangan akan bergabung dalam koalisi Prabowo, PKS kini mengaku masih dalam posisi siap dalam segala situasi. Ketika ditanya apakah akan menyusul PKB mitranya di koalisi perubahan, Sekjen PKS Abu Bakar Habsyi menjawab, semua tergantung hasil dialog. Jadi kalau menurut saya, PKS ini sekarang dalam posisi siap dengan segala situasi. Termasuk masuk ke peripintahan juga ya? Termasuk juga ya. Atau menyusul Pak Bini, Pak? Bukan masalah menyusul-menyusul, ini kan dialog. Dialog ini kan berkembang. Berkembang situasinya, ya kan? Dan sebagainya. Kita lihat, kita memang masuk, ya silahkan saja kita masuk, kita juga nggak ada masalah. Gerak cepat Prabowo merangkul parpol dari kubu perubahan, bisa dibaca sebagai langkah taktis untuk mengamankan situasi di Parlemen Kelak. Pasalnya, jumlah kursi koalisi Prabowo hingga kini belum mencapai 50%. Tim Liputan Kompas TV Dan untuk mendapatkan gambaran terkini dari pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem dan Presiden Terpilih Prabowo Supianto sore hari ini di Kertanegara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan. Jona, apakah agenda utama pertemuan antara Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem dengan Prabowo Subianto, Presiden Terpilih? Ini juga salah satunya membahas bergabungnya Partai Nasdem ke Koalisi Prabowo Gibran. Ya, dari kedatangan dari Surya Paloh beserta rombong ini cukup menarik ya. Sebenarnya adalah kunjungan balasan, dikarenakan pada bulan Maret silam atau satu bulan lalu, Prabowo sendiri sempat datang ke Nasdem Tawur. Kunjungan yang dilakukan bulan lalu ini sebenarnya adalah kunjungan silaturahmi. Nah, di hari ini, ini adalah kunjungan balasan dilakukan oleh Surya Paloh dengan rombongan. Kami tadi melihat ada beberapa dari Nasdem seperti Hermawit Aslim, tadi juga kami melihat Sahroni, di mana tadi kedatangan kurang lebih sekitar pukul 15.50. Atau pukul 3.50. Dan saat ini memang masih di dalam rumah. Nah, terkait kunjungan memang ini cukup menarik. Apalagi kalau kita lihat setelah penetapan presiden terpih oleh pihak KPU, dan kami melihat sendiri sebenarnya juga sudah cukup banyak manuveri dilakukan oleh Nasdem. Apakah ini menjadi pertanda bahwa Nasdem akan merapat ke pemerintah atau tidak, ini sebenarnya masih menjadi tantangnya. Namun kalau kita lihat dari beberapa timeline atau beberapa dari kejadian yang sudah berlangsung, sebenarnya ini sudah ada upaya pendekatan dilakukan. Apakah mungkin dari internal Nasdem ataupun dari petinggi Nasdem. Kita masih menunggu apakah nanti setelah pertemuan dilakukan di dalam rumah, khususnya dari presiden terpilih dan juga ketung partai Gerindra Prabowo Subianto dengan ketung partai Nasdem Suriakpalo, nanti akan ada mungkin kesepakatan ataupun dari hal-hal lain kita masih menunggu. Namun dari beberapa sumber mengatakan memang kalau kita lihat dari beberapa tahap berikutnya, seperti ada pilkada, ada juga kemungkinan membahas terkait dengan adanya koalisi, khususnya dari pihak Gerindra dan Nasdem khususnya dari beberapa pilkada, di mana kalau kita lihat ada beberapa pilkada di provinsi yang cukup strategis dan ini mungkin membutuhkan koalisi dalam rangka untuk memenangkan khususnya dari calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Namun apakah ada pembahasan lain di luar dari adanya mungkin gabungan khususnya mungkin untuk di tahap pilkada ataupun untuk membahas koalisi yang cukup besar di mana saja kalau kita lihat Prabowo sendiri akan menjadi presiden pada bulan akan terendatang, kita masih menunggu statement resmi dari Prabowo Subianto ataupun dari Suriakpalo, apakah ada kesepakatan yang akan diumumkan khususnya di hari ini mungkin setelah kunjungan yang akan dilakukan ataupun mungkin satu jam atau dua jam setelah kedatangan dari Suriakpalo ke kediaman Kertanegara 4 ini. Jodh, tapi dari Anda berbicara mungkin dengan petinggi-petinggi dari partai Nasdem maupun juga Gerindra apakah juga nanti berbicara kalau misalnya benar ini terkait dengan koalisi yang akan bergabung adalah Nasdem ini akan juga berbicara mengenai bagi-bagi kursi menteri begitu? Ya dari itu saja ini menjadi hal yang menarik ya kalau kita lihat koalisi Prabowo sendiri ini gabungan partai yang cukup besar atau partai cukup gemuk, tidak hanya Gerinda, ada Golkar, ada Partai Demokrat, dan juga Partai Lelaple kalau kita lihat kemarin Prabowo juga sudah bertemu dengan PKB dan hari ini dari Nasdem juga datang ke kediaman Prabowo ini sebenarnya menunjukkan daya tarik dari koalisi Prabowo ini luar biasa apakah ini akan menunjukkan koalisi yang begitu gemuk ataupun nanti mungkin ada pembagian jatah dari kursi menteri atau wakil menteri ataupun jabatan lain, ini masih menunggu keputusan namun yang pasti dalam beberapa kesempatan dari pihak Gerindra ataupun dari pihak orang ke Prabowo mereka mengatakan belum membahasnya sama sekali jadi memang belum ada pembahasan secara detail atau spesifik terkait dengan jatah menteri ataupun jumlah menteri namun mungkin ada pembicaraan yang dilakukan terkait dengan siapa yang akan menjadi atau menduduki jabatan tertentu kita masih akan menunggu mungkin beberapa waktu atau mungkin sebulan atau dua bulan untuk melihat kepastian siapa saja mungkin berpotensi untuk menduduki jabatan pos menteri khususnya dari partai koalisi yang saat ini tergabung dalam koalisi Prabowo Ya memang kita nantikan ya nanti pernyataan dari Surya Palu maupun juga Prabowo Subianto usai keduanya bertemu di Ketanegara tapi juga Jona selain dari kalau untuk koalisi Prabowo Gibran sendiri apakah memang hanya Prabowo Subianto saja atau mungkin ada perwakilan dari koalisi lainnya misalnya partai Golkar, PAN Ya Audrey, kami sendiri tadi sudah datang dari pukul 2 siang di Ketanegara 4 ini kami tidak melihat adanya perwakilan partai lain jadi hanya dari pihak Gerindra ataupun dari pihak Nasdem tadi kami melihat kedatangan Dasko yang tadi datang kurang lebih sekitar pukul 3.20 dan tadi juga kami melihat ada kedatangan mobil dari Prabowo Subianto jadi ini hanya pertemuan dari dua partai saja baik dari Gerindra ataupun Nasdem tidak ada partai lain jadi ini lebih pembicaraan dua partai saja lah pembicaraan internal dan mungkin akan membahas beberapa hal yang cukup penting untuk melihat bagaimana dinamika ke depan atau mungkin ada hal yang cukup besar yang nanti akan disampaikan nanti setelah acara atau mungkin akan konversi yang dilakukan oleh kedua tokoh partai ini penting untuk dinantikan apa isi pembicaraan antara Ketua Umpartai Nasdem Surya Palu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto sore ini di Kartanegara terima kasih laporannya Jurnah Morangan selamat menikmati